Kasus pembunuhan perempuan di sebuah kamar kos di desa Mojoruntut, kecamatan Kerembung, Sidoarjo, akhirnya terungkap. Dia adalah Rudy Kurniawan, 19, warga Bandar Mataram, Lampung. Pemuda yang sehari-hari bekerja di proyek bangunan itu, menghabisi nyawa ek, 26, perempuan asal Kerembangan, Surabaya, yang dibukingnya di tempat kos tersebut. Peristiwa itu bermula saat Rudy yang sedang main ke Sidoarjo membuking ek melalui aplikasi MiChat pada Sabtu, tanggal 21 Desember tahun 2022, malam. Dari sana kemudian janjian bertemu di tempat kos korban dan mereka berhubungan. Kemudian saya ingin nambah dan menanyakan ke dia bayarnya berapa kalau tambah satu jam, kata Rudy Kurniawan diselah menjalani pemeriksaan di Polresta Sidoarjo, Selasa, tanggal 27 Desember tahun 2022. Namun, pelaku mengaku kaget karena korban minta 600 rupiah ribu untuk tambahan satu jam. Dirasa mahal, karena harga booking awal 250 rupiah ribu. Dari situlah terjadi cek cok mulut. Dari situ, Rudy mengaku emosi kemudian berusaha mencekik leher korban dengan tangan kanannya dan menutup mulut korban menggunakan tangan kirinya. Setelah korban lemas, pelaku mengikat kaki dan tangan korban menggunakan tali rafia. Pelaku kemudian menyeret korban ke kamar mandi. Di sana, dia sempat mengambil kalung emas yang dipakai korban dan membawa tiga ponsel milik korban. Sejurus kemudian, dia kabur meninggalkan tempat kos itu. Dalam pelariannya, pelaku sempat menjual dua ponsel milik korban di Surabaya. Uangnya dipakai untuk modal kabur. Sedangkan kalung emas yang diambilnya, disebut terjatuh ketika dia sedang kabur dari lokasi kejadian. Rudy Kurniawan kemudian ke Ponorogo. Dia bermaksud sembunyi di sana. Tapi, ternyata polisi sudah mengendus keberadaannya. Rudy pun hanya bisa pasrah ketika dijemput petugas dan digelandang ke Polresta Sidoarjo. Diketahui, korban tinggal di tempat kos itu sejak Oktober tahun 2022 lalu. Dia tinggal di sana bersama anak lelakinya yang berusia enam tahun dan seorang pria berinisial AS-24, yang disebut-sebut sebagai pacarnya. Assalamuali di atas tabiat. Assalamuali di atas moment.